Mewujudkan COVID-19 mengatasi polusi udara dan kemacetan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan 30 bes listrik Strasjakarta. Anies menargetkan akan ada 100 bes listrik yang beroperasi di tahun 2022. PT Transjakarta mulai mengoperasikan bes bebas emisi berbasis listrik. Untuk tahap awal, 30 bes listrik yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selasa 8 Maret 2022 kemarin akan melayani 4 rute non-BRT, yaitu Terminal Senen Bunaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Jadi inisiatif ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk menyumbang ikhtiar umat manusia menyelamatkan alam semesta, mengurangi polusi udara. Nah, kita berharap dengan adanya bes listrik ini, maka masyarakat akan makin tersadarkan tentang pentingnya kesadaran ramah lingkungan, pentingnya usaha kita mengurangi karbon emisi di kota kita tercinta ini. Anies menambahkan, peluncuran bes listrik ini adalah komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi polusi udara dan kemacetan. Energi bes listrik diklaim 5 kali lebih efisien dibanding bes diesel. Dengan kapasitas baterai 324 kWh, bes listrik mampu menempuh jarak 250 km atau 17 jam beroperasi. Bes listrik ini adalah hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan empat institusi internasional, yaitu United Nations Environment Program, Climate Technology Center and Network, C40 Cities Network, dan kedua bes Inggris. Tim Liputan iNews melaporkan.